Kita tunggu bersama ya perkembangan kasusnya seperti apa. Namun sementara itu kita bergeser juga ke informasi yang menjadi sorotan berikut ini. Sekelompok warga dengan membawa senjata tajam pada Rabu Siang mengamuk di pelabuhan penyebrangan Penajam Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang mereka membakar rumah dan tempat usaha di kawasan yang menjadi calon ibu kota negara ini. Kerusuhan terjadi di calon ibu kota baru, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Rabu Siang. Masa membakar rumah dan tempat usaha warga di pelabuhan penyebrangan yang menghubungkan kota ini dengan kota Balikpapan. Bahkan para pengudi, speedboat, dan klotok yang biasa melayani penyebrangan Penajam Balikpapan-Penajam semuanya diusir hingga lari, menyelamatkan diri. Akibatnya, transportasi menuju Penajam menjadi putus total. Menurut Kabupaten Humas Poda, Kalimantan Timur, Kombespol Ade Yaya Suryana, pemecu kejadian ini diduga berawal dari kerebutan saat seorang pemuda pengendara motor yang menggunakan kenalpot pising pada sembilan obat berlalu. Keributan tersebut kemudian berakhir dengan perkelahian yang berbuntut pada penikaman hingga tewas. Keluarga korban tewas tak terima dan berbuntut penyerangan pada kelompok keluarga yang berada di wilayah penyebrangan kapal speedboat dan klotok. Padahal, polisi telah menangkap pelaku penyerangan. Saat ini, para pelaku yang melakukan tindak pidana, yaitu tepatnya penganiayaan, itu sudah diamankan dari lakukan proses hukum, bahkan dilakukan penahanan di Polda Kalim. Namun hari ini, pihak kelompok yang korban itu melakukan upaya-upaya, ya kita ketahui sendiri ada aksi pembakaran. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Kapolda Kalimantan Timur turun ke lokasi kejadian untuk berdialog dengan pihak yang melakukan kerusuhan. Usai pertemuan, Kombespol Ade menyebut, situasi di sekitar pelabuhan pun terkendali. Albertus Prayuda, Balikpapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.